Halo everyone, it's me Diana Amelia, welcome to Pavlova Di video kali ini aku mau bikin crunchy bowl coklat milk dengan topping silky puding yang lembut Yuk kita buat sama-sama Pertama aku mau bikin topping pudingnya dulu Siapkan 400 ml susu cair Campurkan dengan 1 sendok teh bubuk jelit tanpa rasa 2 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok makan gula palm Gulanya bisa pakai salah satu aja ya, tapi totalnya 3 sendok makan Aduk rata terlebih dahulu Lalu masak hanya sampai bagian pinggirnya muncul gelembung-gelembung kecil Setelah itu angkat dan pindahkan ke cetakan Aku mau saring dulu supaya hasilnya lebih smooth Dinginkan puding di suhu ruang terlebih dahulu sampai uap panasnya hilang Lalu dinginkan di dalam kulkas sampai set Next, aku mau bikin saus coklat Hangatkan 200 gram kental manis Lalu masukkan 40 gram coklat bubuk Ini aku pakai yang tipenya pahit ya Bukan bubuk minuman coklat yang udah ada gulanya gitu Jadi rasanya nggak bakal terlalu manis Coklat bubuknya jangan luat disaring Soalnya kadang ada gumpalan-gumpalan yang bikin coklatnya susah larut Masukkan sedikit-sedikit aja Supaya lebih gampang nyampurnya Coco powder dimasukkan sampai habis dan tercampur rata Hasilnya bakal kayak gini nih Konsistensinya terlihat lebih kental dari kental manis coklat biasa Hal ini penting banget supaya saat melapisi cokobolnya Bakal lebih mudah nempel dan nggak gampang larut Lalu siapkan sereal Kali ini aku pakai milo yang bentuknya bola-bola gini Kalian bisa pakai sereal apa aja ya Ambil secukupnya aja dulu Lalu campur dengan saus coklat tadi Kemudian aduk hingga rata sampai seluruhnya terbalur dengan saus coklat Aku saranin nyampurin saus coklat ke sereal Saat mau disajikan aja ya Supaya tetap crunchy saat diminum Lalu siapkan gelas Masukkan es batu sampai penuh Lalu tuang susu cairnya Hari ini aku mau nyobain pakai susu putih dan susu stroberi Lalu letakkan crunchy bowl di atasnya Karena dibalur dengan saus coklat yang kental dan sticky Jadi crunchy bowlnya bisa nempel satu sama lain dan nggak gampang jatuh Setelah itu taruh puding di atasnya Terakhir aku mau kasih sedikit saus coklat lagi di atas puding Dan crunchy bowl coklat milk ala pavlofa udah jadi Sekarang saatnya nyobain Rasanya segar banget dengan brown sugar silky puding yang lembut Dan crunchy bowl yang bikin teksturnya jadi enak banget Gampang kan? Pecinta minuman coklat abis ini nggak perlu jajan di luar lagi sih Soalnya gampang banget bikin di rumah Selamat mencoba Sampai ketemu minggu depan Have a nice day everyone